Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi ini kita jumpa lagi ya di podcast pagi Sukses is for you masih dengan King King Halo Eh doa dulu yuk Aduzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma ala himna marashida umurina Wa aizami syurri anfusina wa min syaiti amalina Wa ya Allah yang maha baik Bila kami kepahaman di atas ilmu muhi Allah dengan karuniamu Dan hidayah rahmat dan kasih sayangmu Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Teman-teman udah pada download Ininya jurnalnya kan Bang Aswar Itu downloadnya dimana tuh mas Di grup telegram Peminat tetap kesadaran Oh subhanallah Siap 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 Udah di translate lah Bisa pake google translate Bang Aswar Ya um Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Selamat pagi Kita lanjutkan lagi ya Berolang kitab pagi ini Jadi Kita ulang-ulangi aja terus Kita ulang-ulangi Ya moga-moga Ada Satu dua yang Bisa kita tangkap Sebenarnya kan Misalnya kemarin Kenapa kalau kita Tidak pernah Apa namanya itu Oh Tidak paham soal Legal standing Gitu loh Kenapa coba Karena Ya kita tidak mengerti Tidak mengerti Apa ya Setilanya Kan gini Eh kok Pencil saya Tidak jalan ini Kan Kita selama ini kan Belajar ilmu Tapi itu Mempelajarinya Itu saya lihat Dalam rangka Untuk Membuat ilmu Gitu Jadi Mempelajarinya Secara objektif Itu kan Kalau kita Mempelajari Secara objektif Itu kan Tujuannya Untuk Membuat ilmu Ilmu Untuk ilmu Kita tidak Belajar Ilmu Untuk Percepatan Progresif Ya kan Ilmu Untuk Percepatan Progresif Nah inilah Bedanya Ilmu yang Objektif Dengan Ilmu Yang Subjektif Ilmu Subjektif Itu Ilmu Untuk Tasarannya Percepatan Progresif Diri Jadi Kalau Seperti itu Lagi-lagi Kan kita Mesti Membedakan Mesti Membedakan Berpikir Dan Bersaksi Mesti Membedakan Kita Langsung Belajar Ilmu Hal-hal Yang Mendasar Tidak Kita Bedain Jadi Berpikir Itu kan Kalau Bukan Untuk Menguji Dia Untuk Memahami Kalau Bersaksi Itu Enggak Dia Hanya Membenarkan Dia Membenarkan Seperti Ini Aslinya Mudah Aslinya Ini Mudah Tapi Karena Kita Terlalu Memahami Ilmu Untuk Di Sini Ini Menjadi Tidak Kita Ketahui Sesuatu Yang Sulit Menjadi Sesuatu Yang Sulit Padahal Itu kan Mestinya Lambersaksi Itu Dia Satu Selesaikan Posisi Dirinya Ketahui Posisi Diri Itu Gimana Jadi Tidak Ribet Lalu Dirinya Itu Ada Berapa Maksudnya Itu Kediriannya Itu Bagaimana Kediriannya Kan Ada Yang Transcendent Ada Yang Keseorang Ini Aja Terus Terus Ribet Sebabnya Dari Dulu Tidak Berubah Gini Gini Aja Cuma Memang Itu Membutuhkan Partisipasi Membutuhkan Partisipasi Lagi Pula Kan Sebenarnya Ini Udah Dimodel Sama Hawkin Ini Lalu Menjadi Ini Yang Ini Punya Potensi Aswar Dengan A Besar Atau Aswar Dengan A Kecil Atau Self Besar Self Kecil Kalau Self Besar Aswar Besar Maka Yang Diaktifasi Itu Yang Medan Energi Kuat Nanti Medan Energi Kuat Ini Aktual Di ABC Kalau Aswar Dengan S Kecil A Kecil Yang Diaktifasi Medan Energi Lemah Nanti Juga Muncul Disini Nah Simple Jadi Seperti Itu Lagi Pula Sudah Ada Petanya Sudah Sulit Lagi Sudah Ada Petah Kesadaran Yang Menunjukkan Posisi Diri Kita Seperti Itu Apa Yang Susah Kira-kira Menurut King Apa Yang Susah Tidak Ada Yang Susah Mestinya Bang Tapi Kenapa Enggak Bisa Sudah Dipahami Tinggal Ketika Diaplikasikan Ini Menjadi Bingung Gitu Kan Bang Nah Bingungnya Misalnya Berhadapan Dengan Satu Problem Ya Kan Itu Selalu Yang Muncul Lagi-lagi Merasa Menjadi Korban Lah Itu Malah Bagus Jadi Gini Loh Kan Kalau Bersaksi Yang Transenden Memangku Seseorang Seseorang Ini kan Mewakili Nature of Consistence Lalu Kemudian Itu Dia Sekaligus Menyaksikan Gejala Dari Energi Sini Kan Gitu Masalahnya Mungkin Adalah Menolak Menjadi Seseorang Menolak Seseorang Seseorang Itu kan Merepresentasikan Medan Energi Kolektif Medan Energi Kemanusiaan Jadi Oh Kemanusiaan Saya Bukan Kemanusiaan Saya Kemanusiaan Ini Berarti Penuh Dengan Rasa Bersalah Apa Kira-kira Penyebab Oh Itu harus Temuan Itu Jadinya Oh Banyak Guru Di sekolah Yang Menggunakan Penghapus Untuk Membenarkan Kesalahan Maksudnya Muridnya Di Balang Ya Gitu Ya Seperti Itu Jadi Jadi Itu Ya Kayak gitu Tok Yang Perlu Di Ini kan Harus Dipangku Ini Aswara Kecil Dipangku Lalu Dipreteli Lalu Dikoreksi Keyakinannya Dikoreksi Fake Belifnya Gitu Ketika kita Mengoreksi Fake Belifnya Ini Ini kan Sebagai Energi Kemanusiaan Maka Gejala Akan Berubah Menoto Tapi Memang Itu Ya Kalau Seseorangnya Ini Belum Bersih Dari Nature Pengaruh Shame Guilt Fear Itu Nggak Bisa Dia Mengoan Kita Bisa Mangku Karena Tari Ini kan Dia Emosi Negatifnya Itu Kuat Ketika Emosi Negatifnya Kuat Kemudian Itu Dia Mendorong Prilaku Mungkin Itu Kali King Persoalannya Sepertinya Iya Bang Makanya Itu Mungkin Selama Ini Saya Menolak Si Es Kecil Bang Seolah Es Kecil Ini Sesuatu Yang Apa Ya Jadi Saya Tolak Bukan Saya Terima Ini kan Abang Bilang Mesti Diterima Di Pangku Sehingga Gejala Yang Muncul Itu Kan Gejala Dari Energi Tinggi Seperti Itu Jadi Sederhana Itu Dia Hanya Seseorang Ini Kan Etika Transcendent Itu Seseorang Menjadi Kolektif Aswarnya Itu Aswar A Kecil Dalam Pengertian Kolektif Mewakili Seluruh Terasaya Mewakili Seluruh Lingkungan Saya Saat ini Kan Gitu Di pangku Lalu Dicari Jadi Bersaksi Dulu Jadi Ada Dua Itu Gejala Dipahami Sebagai Milik Individu Atau Representasi Individu Representasi Individu Ya Ini Linier Sementara Gejala Pahami Sebagai Representasi Kolektif Itu Berarti Yang Ini Adalah Yang Transcendent Ya Gitu Ya Ini Saja Bedanya Lalu Kemudian Kalau Yang Yang Ini Yang Seseorang Ya Itu Dipahaminya Begini Model Linier Atau Model Dunianya Seperti Ini Kalau Yang Ini Modelnya Ya Tetap Saja Ini Tapi Dia Ya Begitu Simple Simple Kalau Udah Terbiasa Berpikir Teoritis Biasa Berpikir Teoritis Tapi Kalau Belum Bisa Berpikir Teoritis Ya Rodo Angel Yang dia butuhkan itu cuman Ya apa masalahku Ya apa masalahku Tidak mau Memahami ilmu secara konseptual Maunya Aswistik aja Itu juga Problematik masyarakat kita Seperti itu Jadi itu Ada gejala Itu langsung istighfar Cek posisi Cek posisi Itu top lah jarannya itu Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Itu aja dulu 5 tahun Aku telatih terus Cek posisi Cek posisi Ya kan Dan ini kan tidak menarik ya Masuk pelajarannya kayak gini Lah ya itu Karena tujuannya untuk Membenarkan Bukan untuk memahami dulu Benarkan dulu Benarkan Benarkan dulu duduknya Apa masalahnya Kalau aku jelas kayak gini Masalahnya apa Masalahnya gak ada Masalah Seperti itu Ayo bang Ini lebih Sudah dipahami nih bang Begini nih bang Wih suara Yakin Yakin Ya jadi itu Seseorang itu Tidak usah ditolak Kalau King itu Rasa bersalah itu yang Dipangku rasa bersalah itu Dipangku Nggak usah dihukum Dipangku aja Lalu disuruh mengucapkan Keyakinan-keyakinannya Itu menjadi Fact belief Gitu kan Ketika apa Keyakinannya diucapkan Seseorang itu Mengucapkan Keyakinannya Itu lalu Kemudian itu Yang transcendent itu Ia membenarkan Kalau itu Salah Itu salah Karena begini Ketika Seseorang ini Punya Keyakinan Dia itu Merasa Punya rasa hidup Ya itu Padahal Yang transcendent ini Itu adalah Kehidupan Tersendiri Jadi Dia menyimpan Keyakinan Untuk menunjukkan Rasa hidupnya Seperti itu Nah itu Itu Apa ya Perlu Sehari itu Berapa Kali Memperbaiki Keyakinan Ya Berdenggam oleh Seseorang ini Mesti Ono Oke Nggak bisa Misalnya Yus paham Paham Kepahamannya itu Ya ilmunya Begini Ilmunya Gitu Cuman itu Realisasinya Adalah Ketika Apa Seseorang Yang kolektif Itu Dipangku Kemanusiaan Itu dipangku Dia kan Mesti Didengarkan Suaranya Suara Kemanusiaan Itu Suara Yang berisi Keyakinan Keyakinannya Dan itu Mesti Yang transcendent Itu dia Membenarkan Membenarkan Bisa Mengoreksi Dikoreksi Diluruskan Dan Dicopot Rasa Hidupnya Aswar Sebagai Kolektif Itu dia Memegang Keyakinan Biar Bisa Hidup Biar Bisa Hidup Jadi Seperti Itu Kira-kira Apa Coba Jangan-jangan Barusan King Yang Merasa Seorang Yang Apa Namanya Dia Tidak Bisa Membedakan Mana Ilmu Mana Realisasi Dari Ilmu Tadi Jadi Seolah-olah Kalau Sudah Tahu Ilmu Bisa Saya Praktikan Jangan-jangan Barusan Yang menjawab Itu Iya Itu Tadi Yang 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 muncul Begitu Bang Aku Seru Mesti Iso Iso Tak Tak Lakani Itu Barusan Suara Dari Apa Namanya Kesembronoan Seru Pasti Iso Tak Lakani Kapan Lakani Ini Rungu Bukti Ini Lo Bias Dicat Iso Kalau Seperti Berarti Harus Diistikfarin Kan Bang Yaitu Ditangkap Dulu Ini Dulu Jadi Didudukin Dulu Berarti Ada Kemanusiaan Yang Dengan Energi Seperti Itu Merasa Kalau Sudah Tahu Ilmu Bisa Mempraktikan Ya Tuh Padahal Itu Dua Dimensi Yang Berbeda Pengetahuan Itu Satu Hal Ilmu Satu Hal Realisasinya Dalam Diri Itu Hal Yang Lain Itu Perlu Dilatih Harus Ada Mentornya Harus Ada Gurunya Ya Gini Cara Menggunakan Ilmu Itu Mempraktikan Ilmu Itu Masalahnya Itu Kan Lihat Seperti Tadi Itu Merasa Sudah Menguasai Ilmu Allah Ya Ilmu Itu Tidak Perlu Dikuasai Tapi Kita Mengabdi Dalam Ilmu Tadi Jadi Kita Mengabdi Dalam Ilmu Tadi Artinya Itu Ilmu Tadi Harus Terealisasi Dalam Diri Kita Bukan Kita Yang Memegang Ilmu Kalau Megang Ilmu Itu Ya Apa Megang Ilmu Ilmu Kan Cahaya Mestinya Diri Kita Yang Mengabdi Dalam Cahaya Tadi Bukan Kita Merasa Memegang Ilmu Itu Dulu Jadi Kemudian Itu Kalau Kita Mengabdi Dalam Cahaya Ilmu Tadi Maka Cahaya Ilmu Tadi Berbicara Dengan Sendiri Tidak Perlu Kita Yang Wakil Dia Berbicara Lewat Realisasinya Sendiri Jadi Cahaya Itu Tidak Perlu Menggunakan Bahasa Saya Terang Dia Menyalah Sendiri Tidak Perlu Mengaku Tidak Perlu Mengaku Kan Banyak Itu Yang Mengaku Mengaku Udah Nguasai Hawkin Tapi Kok Dirinya Tidak Bercahaya Tapi Kok Dirinya Tidak Bercahaya Tapi Apa Namanya Promosinya Gede Banget Tapi Tidak Terlihat Pada Dirinya Berarti Dia Merasa Memiliki Ilmu Harusnya Dirinya Itu Mengabdi Pada Ilmu Bukan Kemudian Itu Merasa Memiliki Ilmu Kalau Mengabdi Pada Ilmu Itu Kelihatan Sendiri Cahayanya Itu Tidak Usah Promosi Tidak Orang Tahu Ini Ini Bercahaya Ini Ini Rasanya Adem Tidak Usah Ini Saya Begini Saya Olah Olah Ilmu Sudah Digenggaman Tangan Kuala Karo Ilmu Kuala Karo Ilmu Cara Mengabdi Sama Ilmu Dengan Merealisasikan Dengan Mengizinkan Diri Untuk Merealisasikan Untuk Dimasuki Cahaya Dengan Mengizinkan Diri Menjadi Cahaya Menjadi Cahaya Seperti Ilmu Itu Jadi Diri Kita Yang Larut Dalam Cahaya Tadi Diri Kita Yang Dilarutkan Dalam Cahaya Tadi Bukan Ilmunya Digenggam Tapi Dirinya Tidak Pernah Larut Merasa Sudah Menguasai Ilmu Banyak Itu Yang Saya Lihat Oh Ada Fenomena Kemanusiaan Dimana Dia Merasa Memiliki Ilmu Ya Aku Harus Tahu Gitu Makanya Yang Saya Tertawain Tadi Itu Diri Saya Sendiri Yang Pernah Di Posisi Itu Padahal Ilmu Itu Seperti Kata Hawkin Cintai Agama Agamamu Itu Tidak Usah Kamu Banggakan Tapi Kamu Cintai Terus Kamu Larutkan Dirimu Di Dalamnya Tidak Usah Kamu Banggakan Itu Malah Praik Seperti Itu Ya Aktual Sendiri Ngalir Begitu Saja Spontanitas Tapi Kalau Merasa Memiliki Ilmu Itu Abot Sunduh Langit Karena Tadi Itu Sembrono Jadinya Ya Seperti Barusan Ini Seperti Yang Barusan Ya Udah Bisa Bisa Belum Belum Baru Sampai Tataran Apa Ya Kalau Kita Sauf Tatarannya Itu Mungkin Tataran Bintang Bintang Atau Bulan Sudah Mengaku Jadi Matahari Itu Terhadap Terhadap Film Itu Hati Jangan Sampai Masih Bintang Masih Bulan Sudah Ngaku Matahari Kalau Matahari Tidak usah Mengaku Orang Tau Matahari Kan Jadi Pagi Ini Kita Nangkap Salah Satu Energi Kemanusiaan Terhadap Ilmu Persolatnya Semakin Banyak Belajar Semakin Merasa Tau Belajar Belajar Ilmu Harusnya Ilmu Tadi Direalisasikan Dalam Dirinya Jadi Tidak Belajar Lagi Tapi Sudah Menjadi Ya Masih Adonan Sudah Ngaku Jadi Kue Bolu Ya Itu Sani Dalam Pengertian Bukan Seseorang Itu Energi Kemanusiaan Itu Bisa Seperti Itu Gitu Bukan Hanya Sani Semuanya Kolektif Kita Tidak Sedang Membacarakan Seseorang Kita Sedang Membicarakan Kemanusiaan Kita Sendiri Jalani Saja Cahaya Ilmu Itu Udah Ilmu Itu Langsung Fit Langsung Fit Kedalam Diri Gitu Jangan Dipegang Menjadi Ilmu Itu Menjadi Langsung Fit Istilahnya Itu Pokoknya Kalau merasa Punya Ilmu Itu Ya Repot Terus Spontan Itu dulu Yakinya Lumayan Nemu Satu Kemanusiaan Gitu Waalaikumsalam Terima kasih Bang Terima kasih Semuanya Terima kasih Teman-teman Selamat Menjadi Cahaya Jangan lupa Kalau pengen Nonton Rekaman Atau yang telat Bisa Cek di channel Youtube Evolusi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh